Kita ke informasi pertama Tribuners, Tim Kuasa Hukum Istri Kadif Propam Nonaktif Polri, Irjen Ferdisambo, PC, menggelar konferensi pers pada Kamis 4 Agustus. Beberapa hal disampaikan oleh tim pengacara PC terkait perkembangan laporan dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam kasus kematian Brigadir C. Laporan tersebut kini telah diambil alih oleh Dirti Pidung Bareskrim Polri dan dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut keterangan tim kuasa hukum, PC kini sudah tiga kali menjalani pemeriksaan oleh polisi terkait laporan kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Peby Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Peby. Baik, Mei. Pengacara Istri Kadif Propam Nonaktif Polri, Irjen Ferdisambo, PC, menyampaikan beberapa hal terkait laporan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan dalam kasus Brigadir C pada saat konferensi pers di Metropol Building Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 kemarin. Tim kuasa hukum mengatakan bahwa PC sudah tiga kali dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan dalam kasus Brigadir C tersebut. Salah satu kuasa hukum dari PC sendiri bernama Sarmauli Timang Gunsong mengatakan bahwa proses pengambilan keterangan tersebut dilakukan pada tanggal 9, kemudian juga tanggal 11, dan tanggal 21 Juli 2022. Sarmauli sendiri mengatakan bahwa PC dimintai keterangan berdasarkan perintah dari tim penyidik. Dalam hal ini pihaknya tidak tahu alasan mengapa PC diperiksa sampai tiga kali, namun memang menurut tim kuasa hukum, pemeriksaan itu dilakukan karena PC adalah warga negara yang taat hukum. Untuk diketahui, Tribuners bahwa sebelumnya PC ini membuat laporan polisi pada tanggal 9 Juli 2022 di Polres, Metro Jakarta Selatan, atas dugaan kekerasan seksual begitu. Nah laporan tersebut kini telah diambil alih oleh Dirtitidum Bareskrim Pori, dan telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan begitu. Terkait dengan kondisi PC sendiri, tim kuasa hukum menyebutkan bahwa kliennya itu sama sekali tidak mengalami luka fisik ataupun memarnamun kondisi PC saat ini masih dalam keadaan terbuncang dan juga mengalami trauma berat, sehingga masih sulit diajak komunikasi begitu. Bahkan salah satu pengacara dalam konferensi PAS tersebut, bernama Arman Hanis juga menyebutkan bahwa sejauh ini dirinya hanya bisa berkomunikasi dengan istri Irjen Ferdi Sambu itu melalui psikolog klinis yang ditunjuk oleh Kolda Metro Jaya begitu. Nah dalam konferensi PAS tersebut, tim kuasa hukum PC juga mengatakan akan melayangkan permintaan kepada polisi untuk bisa merekam hasil pemeriksaan yang melibatkan kliennya itu dalam dugaan pelajahan seksual yang dilaporkan. Menurut Arman Hanis sendiri, permintaan tersebut dilayangkan agar pemeriksaan terhadap PC sebagai korban dari kasus pelajahan seksual di sini tidak dilakukan secara berulang-ulang sebab hal ini dinilai membuat kondisinya semakin tertekan dan juga trauma. Menurut pihak kuasa hukum sendiri, PC terlihat kondisinya selalu menurun setelah diperiksa. Ia pun mengatakan akan berkomunikasi dengan pihak menyedik terkait permintaan tersebut. Begitu, May. Baik, terima kasih rekan PB atas laporan Anda dan tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wancara dengan kuasa hukum PC berikut tayangannya untuk Anda. Kau perempuan ini, kenapa? Karena bisa dihakimi itu jadi tiga kali ya. Dihakimi oleh keluarga yang nggak percaya, dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya, dan dihakimi pada saat kalau di persidangan itu, di pembuktian. Itulah makanya kita mohon sama teman-teman, kita mohon terangkan tim kami lengkapi ini, il, kami fokus pada laporan kekerasan seksual yang diatur di KWB dan Pasal 4, Junto Pasal 6, Undang-Undang Kekerasan Seksual. Jadi kalau misalnya, ya, ada pertanyaan, kenapa belum memberi keterangan, kenapa belum itu, ini sudah dijawab. Tiga kali, ya, saya ulang. Tiga kali klien kami sudah memberi keterangan, dan itu sudah cukup. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, satu saksi berkesesuaian dengan alam bukti lain, misalnya psikolog, hasil psikolog, itu sudah bisa menetapkan tersangka. Begitu, ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk... Si sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih telah menonton!